Sungai Serayu adalah salah satu singai terbesar dan terpanjang di Jawa Tengah. Banjar Negara menjadi salah satu kebupaten yang dilewati oleh Sungai Serayu. Selain sebagai irigasi utama, sungai ini juga kini populer digunakan sebagai wisata minat khusus dan wisata olahraga yang dicari oleh wisatawan B. Aik wisatawan domestik maupun internasional, keberadaan Sungai Serayu menjadi daya tarik yang istimewa di Banjar Negara. Anda dapat menikmati wisata olahraga yang menguji adrenalin namun tetap menyenangkan ini. Jenis olahraga yang satu ini dikategorikan sebagai olahraga wisata yang sekaligus menyajikan berbagai hiruk-pikuk perjalanan yang dilakukan dengan menyusuri sungai dengan menemukan banyaknya varietas flora serta fauna yang bisa ditemukan sembari mendayung. Sebagai bentuk olahraga, jenis aktivitas yang satu ini bisa dilakukan oleh siapapun baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa. Untuk bisa menikmati jenis olahraga ini tidak membutuhkan keahlian apapun. Sebagai penikmat yang harus dilakukan adalah hanya mematuhi segala instruksi dan perintah dari pemandu dengan mengikuti segala prosedur keselamatan yang ada. Olahraga yang masuk dalam kategori petualangan ini dibatasi oleh orang-orang yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dengan demikian disesuaikan dengan tingkat kesulitan sungai yang akan dilalui. Daya tarik yang ditawarkan jenis olahraga yang satu ini adalah terletak pada risiko serta tantangan yang ditawarkan oleh sungai itu sendiri. Oleh karena itu, plot atau alur trek perjalanan untuk petualangan olahraga arung jeram tidak sama dengan trip untuk wisatanya. Adventure Ravkin Serayu ini merupakan sungai terbesar yang ada di Jawa Tengah yang lebih tepatnya berada di Kabupaten Wonosoboon. Untuk bagian hulunya, selanjutnya, untuk bagian hilirnya berada di daerah Cilacap, terdapat beberapa kabupaten yang dilewati oleh rafkin ini antara lain Banjar Negara, Wonosobo, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen. Untuk bisa menikmati jenis olahraga ini tidak membutuhkan keahlian apapun. Sebagai penikmat yang harus dilakukan adalah hanya mematuhi segala instruksi dan perintah dari pemandu dengan mengikuti segala prosedur keselamatan yang ada. Olahraga yang masuk dalam kategori petualangan ini dibatasi oleh orang-orang yang telah memenuhi kualifikasi tertentu dengan demikian disesuaikan dengan tingkat kesulitan sungai yang akan dilalui. Daya tarik yang ditawarkan jenis olahraga yang satu ini adalah terletak pada risiko serta tantangan ya. Yang ditawarkan oleh sungai itu sendiri. Oleh karena itu, plot atau alur trek perjalanan untuk petualangan olahraga arung jeram tidak sama dengan trip untuk wisatanya. Adventure Rafkin Serayu ini merupakan sungai terbesar yang ada di Jawa Tengah yang lebih tepatnya berada di Kabupaten Wonosobo-Un. Untuk bagian hulunya, selanjutnya, untuk bagian hilirnya berada di daerah Cilacap. Terdapat beberapa kabupaten yang dilewati oleh rafting ini antara lain Banjar Negara, Wonosobo, Banyumas, Cilacap, Urbalinga, dan Kebumen. Serayu ini memiliki tingkat grade yang cukup tinggi dengan kualifikasi arung jeram terbaik dan variatif tentunya. Selain suasana alam sekitar yang begitu eksotis, sudah pasti rafting di sekitar kawasan sungai ini akan memberikan suasana yang menyenangkan. Akan banyak sekali manfaat yang bisa Anda rasakan ketika mencoba rafting di sungai ini. Bagi pemula dan keluarga, mungkin Anda bisa mengikuti paket wisata arung jeram. Rafting Sungai Serayu, Banajar Negara dengan jarak 7 km yang memiliki waktu tempuh kurang lebih 1.5 jam. Start, Perigi, Finis, Singamerta atau dengan jarak tempuh 12 km yang memiliki waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Art, Singamerta, Finis, Surya Yudapar. Bagi Anda yang masih kurang menantang dengan jarak tempuh dan durasi tadi, Anda bisa mengikuti paket wisata arung jeram. Rafting Sungai Serayu, Banajar Negara dengan jarak 14 km yang memakan waktu tempuh 3 jam. Start, Bojanegara, Finis, Singamerta atau dengan jarak 24 km yang memakan waktu tempuh 5 jam. Start, Bojanegara, Finis, Surya Yudapar. Tetapi sercara keseluruhan, Sungai Serayu memiliki tingkat kesulitan atau grade 3 hingga 4. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!